Oke, jadi tadi ada lima. Yang pertama adalah kualitas air, yang kedua adalah pakan, yang ketiga faktor cuaca. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fahmi Wahyudi. Di video kali ini, gue akan menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget, baru belajar kawinin ikan, atau ngebreeding ikan, perihal di jenis jayan, katanya, itu burayaknya pada melepas, alias mati tiba-tiba. Dan di video kali ini, gue akan kasih tips, atau hal-hal yang harus kalian perhatikan pada saat breeding ikan, seperti apa, kita simak. Oke, oke teman-teman. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah, yang pertama adalah kualitas air. Kualitas air, itu penting. Kenapa? Karena bagus atau tidaknya air itu akan berpengaruh pada perkembangan si burayak atau si ikannya, bahkan mengefek kepada induknya. Nah, maka saya kasih tips, kasihlah air yang sudah difilter atau air yang sudah dituakan. Dalam artian, jangan menuang burayak ke kolam, itu pada saat airnya baru saja diganti, karena pH-nya masih belum stabil. Usahakan sudah yang 1-2 hari diendapkan, kalau tidak punya filter airnya. Nah, kualitas air-air yang bagus itu adalah biasanya pH-nya itu normal, sekitar 6,2 pH-nya, sampai 7 lah gitu. Jadi, bisa pakai air tanah yang sudah difilter, bisa juga pakai air isu langgalon, atau bahkan bisa juga pakai air PDAM. Tapi dengan syarat, harus yang sudah difilter ya, jadi sudah tidak mengandung baunya si kaporit tersebut. Itu untuk kualitas air. Dan jangan lupa, setiap air yang kita simpan, yang akan kita endapkan, sudah dikasih garam dan daun ketapang. Tujuannya adalah menetralkan pH air. Nah, jadi kualitas air itu sangat penting ya. Jangan lupa, selain kita sudah mengendapkan airnya, maka harus sudah dikasih daun ketapang dan garam. Tujuannya untuk menetralkan pH air. Itu dulu yang harus teman-teman, apa namanya, fokuskan gitu loh, dibuat sebagus mungkin airnya. Jangan air baru aja diisi langsung dikasih burayak. Biasanya dia langsung akan, pada tidak sehat, dalam artian burayaknya bisa langsung mati, atau dia malah berkurang jumlahnya. Jadi, kadang-kadang dia suka si burayaknya ini kayak mabok-mabok gitu. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Dan, yang kedua adalah pakan. Biasanya teman-teman ini tidak memperhatikan pakan. Kadang-kadang, burayak yang masih umur 2-3 hari atau 4 hari, sudah dikasih cacing sutra. Nah, ini bahaya banget. Karena dia nggak akan mampu untuk makan cacing sutranya. Nah, saya sarankan, burayak 3-4 hari itu kan masih kuat tuh, kalau dia tidak diberi makan. Kalaupun harus dikasih makan, kasihlah kutu air yang sudah disaring. Bisa pakai artemia, yang ukuran agak kecil, juga bisa pakai dapdia magna, atau juga bisa pakai kutu air langsung. Tapi, dalam artian, kita memang harus menyaringnya. Yang halus kita kasih ke burayaknya, nah nanti yang besar ke ikan, apa namanya, induknya gitu. Dan kalau saya sih, biasanya kutu airnya saya saring, saya kasih makan ke burayaknya. Nanti biasanya, kutu air yang besar-besar itu akan dimakan sama si induknya. Karena kan nggak semuanya pasti halus kan hasil daripada saringan kita, pasti ada aja yang masih besar ukuran kutu airnya. Maka, itu nanti akan dimakan sama induknya. Dan yang kecil-kecilnya akan dimakan sama si burayaknya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, pakan juga harus diperhatikan. Oke, yang ketiga adalah faktor cuaca. Nah, kalau kita sudah memperhatikan tadi kualitas air, yang kedua pakan. Nah, yang ketiga adalah faktor cuaca atau faktor alam. Kadang-kadang terlalu panas juga akan mengakibatkan kematian pada si burayak. Terlalu dingin pun juga akan seperti itu. Bahasa petaninya, itu kalau burayak tiba-tiba mati, namanya melepes. Itu orang bilang di petani cupang. Makanya, dari dua yang tadi kita udah jaga, Nah, yang ketiga ini nih, yang agak-agak sulitnya harus kita jaga. Makanya, stabilkanlah suhu di tempat Anda. Jangan terlalu panas, juga jangan terlalu dingin. Apalagi kehujanan, ya. Jangan dulu kehujanan kalau masih kecil. Sebab nanti akan terbawa air. Dan resikonya akan fatal, deh, pokoknya kalau kehujanan, ya. Yang keempat adalah usia. Usia apa, bang? Usia seinduknya, ya. Jadi, kalau teman-teman breeding ikan cupang jayan, kalau gampang banget mati burayaknya, udah dirawat seminggu, tiba-tiba mati. Jadi, biasanya itu adalah faktor indukan. Kenapa faktor indukannya? Usia seindukan masih tergolong muda. Biasanya, faktor yang dikatakan usia muda itu, 3 bulan setengah, itu muda banget, deh. Jadi, dia bertelur itu prematur. Sama seperti orang. Kalau orang lahiran prematur, itu kan harus sangat dibantu dengan alat, ya. Biar si bayinya itu sehat, gitu, ya. Nah, sama di Jepang juga gitu. Kalau indukannya kawin usia 3 bulan setengah, udah dikawinin, nah, itu rentannya. Jadi, bukan karena nggak bisa, tetap bisa dikawinkan. Bahkan sering saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa 3 bulan setengah itu bisa dikawinkan. Tapi untuk orang-orang yang sudah pro, ya. Karena tahu triknya dia. Nah, kalau kita yang masih pada belajar, cobalah kita cari titik aman, yaitu indukan yang sudah berusia 4 bulan ke atas. 4 bulan up. Misalnya 4 bulan, 4 bulan setengah, atau 5 bulan, gitu loh. Pokoknya 4 bulan sampai 6 bulan. Itu adalah usia yang sangat bagus untuk kita jadikan indukan. Karena, kalau usianya sudah matang, daya tahan si burayak akan lebih kuat daripada, apa namanya, indukan yang masih muda. Indukan yang masih muda tergolong anaknya lebih sedikit. Kalau anaknya lebih sedikit, maka yang bertahan hidup juga lebih sedikit. Tapi kalau induknya berusia yang sudah pas, maka daya tahan si burayak lebih kuat, dan anaknya pasti lebih banyak. Ya gitu, teman-teman. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah kualitas induknya. Loh, kenapa sampai ke kualitas induk? Ya, karena kualitas indukan itu sangat berpengaruh, selain daripada genetik nanti si burayaknya, juga berpengaruh terhadap daya tahan tubuh si burayaknya. Nah, carilah indukan-indukan yang terbaik. Biasanya indukan terbaik itu adalah yang usianya sudah matang, lagi-lagi kepada usia. Kemudian, carilah kualitas indukan yang terbaik, dari selain daripada warnanya yang bagus, cari yang badannya juga agak panjang gitu lah kalau di jayan. Jadi disebutnya long body. Jangan yang masih muda banget sudah dikawinkan. Nah, terus juga si indukan harus sehat. Makanya saya bilang kualitas ya. Harus sehat. Jangan yang masih sedikit-sedikit agak sakit atau pasca sakit gitu loh, setelah sakit dikawinkan. Itu agak sulit. Makanya jarang orang pakai indukan yang ikan yang setelah sakit terus dikawinin. Itu berat dan susah gitu loh. Kenapa saya katakan susah dan berat? Ya, jarang orang pakai indukan yang bekas sakit gitu loh. Apalagi si female. Aduh, itulah. Female itu harus benar-benar full virgin gitu ya, full telur dan berkualitas baik. Jadi jangan sampai male dan femalenya sebagai indukan ini kurang sehat, kurang fit gitu loh yang saya maksudkan. Ikan-ikan yang kuncup dikawinin, mana bisa gitu loh. Jadi, seakanlah si male-nya sehat, female-nya juga sehat. Sehat itu dalam artian apa? Makannya teratur, doyan, kemudian mau flaring alias mau ngedok gitu ya, jangan yang kuncup-kuncup. Jadi, itu yang harus diperhatikan. Oke, jadi tadi ada lima. Yang pertama adalah kualitas air. Yang kedua adalah pakan. Yang ketiga faktor cuaca. Yang keempat adalah usia indukan. Yang kelima adalah kualitas indukannya. Itu yang harus teman-teman pegang dan harus teman-teman perhatikan. Jadi, jangan asal nyemplungin gitu loh. Kalau mau cari kualitas, kalau mau cari kuantitas, yaudah asal-asalan aja. Nanti akan banyak. Yang namanya male dan female disatukan, pasti akan kawin. Gitu, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman sudah perhatikan lima faktor yang tadi, maka saya akan sangat yakin. Pasti akan berhasil burayaknya. Juga, apa namanya, nggak begitu banyak yang mati gitu loh. Walaupun tidak 100% hidup semua, karena memang seperti itu makhluk hidup, kita nggak bisa predisikan, kita hanya bisa mengenali faktor-faktornya, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir angka kematian gitu loh. Karena setiap burayak, pasti ada aja yang mati. Nggak mungkin semuanya hidup gitu. Dan setiap burayak, nggak mungkin semuanya bagus. Pasti bahkan lebih banyak yang kurang bagusnya. Itu, teman-teman ya. Insya Allah, kalau teman-teman sudah terapkan lima faktor yang sudah saya sebutkan, Insya Allah akan jadi gitu ya. Lagi-lagi, niatan kita tuh yang baik. Kita tujuannya mengembangkan ikan, selain daripada hobi kita, juga kita ingin melestarikan. Dan di dalam melestarikan itu, dalam cakupan hobi, bisa juga kita jadikan bisnis. Jadi, jangan mindset teman-teman tuh, kawin ini kan, ah gue mau kawin ini kan, habis itu nanti gue jual, gue punya uang banyak. Nggak seperti itu kawan-kawan. Kalian harus hobi dulu. Hobi, niatin yang benar, setujuannya untuk ibadah, nah nanti hasilnya juga akan baik. Jadi, apapun yang niatnya kita baik, positif, Insya Allah feedbacknya juga akan baik. Jadi, jangan, apa namanya, ambisius banget jangan. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Try again, try again. Jadi, jangan pernah untuk menyerah gitu loh. Karena itulah tantangannya. Kalau kita main jenis ikan cupang jayan, memang sulit. Makanya harganya lumayan kalau yang berkualitas gitu loh. Jadi, dalam artian, teman-teman nanti bisa membedakan. Karena main di jenis cupang jayan itu, tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada di jenis lain. Baik, hulk moon, plakat, double tail, crown tail, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin, gitu aja tips yang bisa saya sampaikan, saya share di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkannya. Dan, saya ingatkan, bahwa video-video yang saya buat adalah, apa namanya, tata cara gitu loh. Jadi, bisa dikatakan, ini tuh edukasi. Jadi, teman-teman jangan merasa, saya sudah menguruhi Anda. Anda juga jangan merasa, diguruhi sama saya. Kita sama-sama belajar. Karena sampai saat ini pun, saya masih terus menggali, apa tingkat keberhasilan, di jenis jayan, dan tingkat kerugiannya apa. Dan terus kita adalami, dan ini sudah berjalan puluhan tahun. Ini dari orang tua saya sudah puluhan tahun, saya sendiri, hitungannya belum ada 10 tahun. Saya masih 4-5 tahunan, saya menikian. Semoga, bermanfaat, selamat mencoba, sukses terus, semangat terus, maju terus perjumpangan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.